keluarga itu dibangun atas dua hal kejujuran dan kepercayaan sejak bujomu nikah karo kue berarti wis percaya karo kue sejak mesti iso muliak norete laopo jaluk gedung telum peluh juta timbang di tekanok tukang terok tukang gedung rakyu dinggo modal ini moral yang rendah ini menyebabkan anak-anak sekarang takut nikah berarti mas kawin, berarti berkakas nganteng orang-orang miskin kepingin gaya kalau yang ngomong sugek alasannya ngerti pak kiai maksudnya jadi nganteng pengpisang kok gak digedeknya ngunuh modil alasannya lunggih lagi yang bisa karep ngunuh yang gede-gede konek kalau kamu lho jaman semantin yang itu pake terok nganteng elektun yang itu berlaku yang itu berlaku juta sampai saya itu masih nyawri wajah semilai nanti wajah akhirnya budayanya wong sugek ini diterok wong melarat wong melarat pengen gaya sugek padi-padi di gede riasnya yang laks saya itu rias itu yang natural natural itu selawai juta itu sebuah pangan sebuah rias selawai juta terus malah bojomu sebuah keloni itu yang kuih orang-orang yang riasan kuih ngereke di nereng ngereke di nereng kan kama annal mutazza wijatan tahtih muqmah isyatahu al-hayyu yaytih fayyang dhuru man'zilahu kot ummi robil abna iwal ban'a' begitu juga lihat orang-orang yang menikah itu akan tertata ekonominya dengan vital kita bisa melihat uangnya gelap menikah ekonominya ketoto dan ini ketoto itu gemek-gemek vital, drastis, cepat pengalaman ekonomi sama sekali kalau menikah orang-orang pengalaman kerja mulai ke pondok kecilik dulang ngaji ketemu nikah lah kok nikah? yura mikir, duit yura mikir makan, ekonomi, buatan kemikir cuma inna finnikahi barokatan sungguh di dalam pernikahan itu ada keberkahan wamin ha dan sebagian dari barokah itu adalah wasilatul ma'isyah sarana ekonomi jadi dengan nikah yakin ekonominya ditoto kalau kesti aku dibantah kalau kunci aku nikah setahun jadi dengan nikah ekonomi ketoto lah kok sampai saat ini aku gak ketoto ketoto lakuin apa-apa juga ada apa-apa lakuin ekonomi ketoto saat nikah maksudnya kalau isi aku matuh sama rumah sikilmu diubah tanganmu dipolah utakmu mikir kok ditoto orang kok terus nikah melebuk kamar yang kembali rokokan melebuk kamar yang kembali rokokan yura raya-raaya ketoto bocah kok berdarah maksudnya ketoto sikilmu dipolah tanganmu diubah utak aku mikir aku gusti Allah memujudkan takdir yang terjadi terhadap dirimu aku akhirnya ketemu belantik nganggur itu ya kini-kini dodelan montor terus akhirnya berbelantik ketemu di warung kopi kalau pegawai diknas nganggur itu itu grup UMKM lho terus ngopi kalau grup UMKM ketemu nganggur panah kini lho bakul bakul panah ditoto ditoto paham maksudnya gak ini coba ini urung nikah ekonomi anggel ketoto jadi kita beruntung menikah kemudian kita punya istri sehingga istri juga ikut mengelola keuangan kita minimal roh raya istri ngotong iku menjadi tanggung jawab nafkah kita roh anak menjadi tanggung jawab nafkah kita dengan rasa semangat kepingin nyukupi kebutuhan anak buju Allah amin mulanya jumlah jumlah nikah supaya ekonominya ketoto anak buju anak buju kaji berpegatan ini nikah kok kaji iya ini ini sampai bulan depan saya selesai ini melipati surah ini akan tanggung jawab tanggung jawab siapa yang menanggung jawab ini? cak hari siap? bangson 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 kawainan mayoknya kaji disumbang saja paham sih? sanggup? itu pun ditumbasnya lo paham, cak uang masih ditumbasnya seru-ruh dikepapun lagi paham sih? iya wah, cak hari ini kacau cak kianat iya 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 Allahumma amin insyaAllah cak hari tidak tanggung jawab setelah itu nombornya tidak cek gumpuk pun fayang duru manzilahu kada ummi robbil abnai wal banati maka kita bisa melihat rumah yang disitu ada anak-anak kecil ramai suaranya nangis guyon ungkel-ungkelan kita lihat keluarga yang seperti itu maka akan berhembus ruh kehidupan yang baru sampe mergawe mempengko njobok mulai ngomah roh anak lu roh goda-godakan ngotong aku kesel hilang aku bantah aku nyawang bucah-bucah ya kesel aku hilang nyawang bucah kok ngelentuk ya nyawang bucah kok ngelentuk nyawang bucah nyawang bucah nyawang bucah kita semua merasakan wong seng rumah tangga dan itu wujud dari pernikahan keselokokya apa kita nyambut gawi keselokokya apa kita nyambut gawi ngerti anak-anak yang tukaran pelayan ungkel-ungkelan nangis misah seng cok kon rono cok kon rini koko rukun ada hembusan ruh yang baru dik kok rame dik ya mah ya mas alhamdulillah ya laki luru rame nih ngawih congkas dahi rame nih ya masya Allah ya Allah ya rabbiya karim ngunuki nih gak nikah ya orang ngerti maka kita akan melihat berbagai macam nikmatnya Allah yang membuat hati kita ini luas ketika melihat anak istri memenuhi pandangan mata kita dengan berbagi kebahagiaan berbagi kebahagiaan berbagi kenikmatan jadi coro rumah tangga sing normal niku naik mulai ketemu bujung guyu ketemu anak-anak pelayan ketemu ngonton niku Masya Allah kebahagiaan 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 kesel seketika hilang serna roh cemeruh itu anak-anak roh cemeruh itu buju niku buju mau ngeceh terus ya anggapin radio muni waaay alhamdulillah gak saya ngerti radio nge bismillahirrahmanirrahim niku nonton sebuah syair ni'amul ilah si alal ibati motion wa ajalluhunan najatul awlati nikmat yang kita terima dari Allah itu banyak tapi nikmat yang sangat kita rasakan sekarang ini adalah ketika cerdas dan sehatnya anak-anak ni'amul anak-anak kaloutku itung-itung satu, dua, noteniku marem nyawang anak-anak isoplayon sehat noteniku nikmat yang luar biasa lah, pingin ngerasak nungunu nikah ini orang nikah, yura iso ngerasak nung bismillahirrohmanirrohim mulani pangkapun tenen sembahles ngeten pak kiai bokkongon bahagia piye keluarga wong orang duit-duit keluarga yang duit-duit mergawin dan mergawin yang kurang ini mau sokokon bahagia pangkapun tenen bapak ibu hadirkan bahagia di setiap saat bahku yang duit-duit, gak duit-duit hadirkan bahagia dulu pokoknya ada orang gak duit-duit melarat dan iso goyon karo anak bojo bersyukur lah ada orang iso ngerasak nungu padahal gak duit-duit, iso bahagia karo anak bojo menikah duit-duit, bersyukur lah karena Allah memberikan bahagia dengan harga yang murah terhadap kita orang orang pak ngergani bahagia ni ku larang bahagia ni suatu ku mobil larang bahagia ni suatu ku larang Allah menitipkan bahagia dengan harga murah ni ngoni sampian anak goyung ke lengkulan sama ni suatu goyung bojo ngke lengkulan ni suatu goyung suatu goyung berarti hadirkan bahagia dulu dalam setiap saat utangnya itu hanya mendisi jadi itu masih menginap lupa lunas orang bawa-bawa hati-bawa hutangnya itu rahga lumung mulai rasu-rasu mulai gampang sejak tenggelam untuk hutangnya pintar 4 miliar pak tiya kok kita lupa lupa lunas cepet 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 kalau kita hari ini gak punya apa-apa dan masih bisa bahagia alhamdulillah itu Allah memberi harga yang murah terhadap kita harga sebuah kebahagiaan karena banyak orang ingin bahagia dengan harga yang mahal kita cukup dengan harga yang murah Allahumma terima kasih ini mulai di telah bahagia ternyata penyebab takut menikah dan penyebab merasa bosen terhadap keluarga terhadap pasangan itu timbul dari detik-detik awal pernikahan jadi bosen di tengah pernikahan itu sebenarnya bukan insiden di tengah tapi sebenarnya sudah timbul dari awal pernikahan mulai ini nikah dengan hati-hati ternyata penyebab pun ini 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 karena di tengah ini 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 itu sampai di dandane, waduh, 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 waduh waduh, 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 waduh waduh, 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 waduh waduh, 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 waduh pun tuntutan ilmu hikmah ilahiyah untuk meneruskan keturunan menempati bumi menjalankan syariat penerus sujud lahir anak-anak yang sholi dan sholiqah itu semua harus hadir lewat pernikahan dan menjaga harga diri menjaga harga diri ini menjaga dari perzinaan dati awa e nikah niku menyelamatkan bumi dari orang-orang yang berzina ngeramek no bumi mucud no anak-anak sing sebagai penerus generasi sujud kalau dikwaw perjalanan karumaskovik di lo media boconegoro ono di so karang lo kecamatan burno pagi tadi ditemukan bayi perempuan diguak di pinggiri kali na'udzubillah semua na'udzubillah yang ini ingin kenapa mereka membuang anaknya karena mereka tidak punya tidak punya harga untuk menjaga dirinya dari perzinaan makanya pernikahan ini menyelamatkan kita dari perzinaan dan ini adalah sarana sarana mulia untuk meraih keutamaan dan kesempurnaan cuma ya buwi wal mar'atula tahtamilu masyakul a'mali wal ajazza fiha masyudun kita bayangkan Allah menciptakan laki-laki yang kuat tetapi Allah juga menciptakan perempuan yang tidak bisa bekerja berat wong wedok kon mikul orang arah mampu wong wedok dikongkon nanggung beban berat orang arah mampu mereka lemah fadzawadu yasinu lukfaha wikowatib dengan nikah suami dan istri digabungkan yang kuat mengangkat yang lemah yang lemah menyempurnakan yang kuat mulanya wong laneng kudusadar diri wong wedok yuk kudusadar diri wong laneng diciptakno karo gusti Allah sebagai orang yang kuat untuk mencukupi yang lemah melengkapi yang lemah sing wong wedok sing lemah karo gusti Allah diciptakno kango ngerim barang-barang sing kenceng jadi lemes barang-barang sing otot-otot sing kakuiso jadi lemes pikiran-pikiran sing buantar iso jadi ngelemes sing lemes ngelemes wong wedok ikini kudusadar 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 masya Allah ternyata hikmah-hikmahnya luar biasa diantara pernikahan ini kudusadar 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 kudusadara kudusadar 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 ketika di dalam rumah tidak ada istri yang merdeka yang mengatur rumah tangga dan ekonomi maka akan sia-sia kebaikan rumah itu kudusadar 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 bukan melukkannya kudusadar tapi randung ngerjumlah kalau tidak apa? omah tingkat loruh mobilmu loruh kok tidak ngerjumlah? kalau tidak apa? kebaikan rumah tidak akan pernah punya makna kalau didalamnya tidak ada istri yang mendampingi apa sih? rapi sih omah mau ngerjumlah kalau tidak ngerjumlah kalau anak murah tidak boleh ngerjumlah kalau tidak ngerjumlah kalau tidak ngerjumlah ngerjumlah ini saya menerangkan tentang fadilah-fadilah pernikahan saat ini membahas problemnya membahas problemnya wabihat anak lamu anna zawa jasilatun kawiyatun latak kasubi zaujaini baltam tadu ilal usrataini dari ini kita melihat mengetahui bahwa hubungan pernikahan itu sebuah hubungan yang kuat yang tidak hanya untuk dua pasangan suami istri bukan rumah tangga itu untuk manfaat yang meluas terhadap dua keluarga besar dengan pernikahan ini dengan pernikahan ini akan menjadi mata rantai yang luas di dalam persatuan umat dengan ada pengaruh pernikahan yang besar ini kita bisa menjadikan negara dalam pertolongan dan kemerdekaan wong iso berjuang merdeka non negoro yuk sangking akei pernikahan lahir fan nufusu al basyariatu alatis salimat fitro tuha wa ajabat da'yal hikmah lam tazal tamilu ilal zawad wong sing fitroi selamat maka dia akan memenuhi panggilan ini untuk apa? untuk segera menikah wong nek normal mesti kepingin nikah koono wong ora kepingin nikah berarti wong iku ora normal tidak punya fitroh oran duwe fitroi urib watu minubi asrarihi dan percaya dengan rahasia pernikahan wan nufusu allati ummiyatan hikmatin khalikiha insarafat anhu wadoharati madharin yungfidu bisu ilmu kolabi tapi ada orang yang mata hatinya tertutup dari hikmah sang penciptanya sehingga dia berpaling dia tidak mau menampakkan bentuk keburukan sehingga dia di akhir hidupnya mendapatkan keburukan yang nyata wong atini selamat mesti kepingin nikah wong nek percaya karugusti Allah mesti nikah wong sing atini ketutup mata hatinya tertutup dia akan takut menikah koko aku nikah tak ingat apa koko aku nikah anakku pilih biaya pendaftaran sekolah mahal TKSDIT TKSDIT sepatang juta mikir pendaftarannya SDIT sepuluh juta mikir sekolah Muhammadiyah pendaftarannya walau juta mikir minum ICP sekolah itu pendaftarannya walau juta wong si koko mikir ngurus itu rapi wong ngerget no wong bujang ngerget no wong 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 juta jumlah juta wong k k k k k ingin mikir k deals k k wong k ke lakoni kalau sekolah daftar MI kalau daftar ICP kalau daftar ICP misalnya Rolah juta kalau sekolah SD IT Rolah juta kalau daftar SD Muhammad Dias yang favorit ada orang itu tidak risik di sini saya ingin jadi pengiran di sini di sini ngisi parenting kalau mas kovik ada wali santri pak ustadz saya juga punya ingin anak lagi tapi takut takut biaya pendidikan semakin banyak takut seperti ini takut seperti ini tak kandani itu namanya tadebir mencemaskan masa depan arih nafsaka minat tadebir istirahatkanlah dirimu dari mencemaskan masa depanmu apa yang kurung terjadi dengan awakmu wasti pikir karo Allah wasti takdirna Allah wasti cukupi Allah lah kok kue melok mikir apa kue pengiran dik aku pingin nikah karo sampeyan biaya ini sampai siap mas siap siap saya ikhwis ono durung lah sumpahnya wajah siap wajah ono dik siap daftar sekolah siap wis ono durung jangan pernah mencemaskan masa depan karena apa yang telah terjadi padamu yang akan datang sudah ditentukan oleh Allah wisi ya nikah ya ji ocewetiji kas ji ini ini rincang kaji rincang kaji insyaallah kalau tidak apa yang menyebabkan mengkodamu dinikah wal asbabu allati adat ilaha tal khotri addahim khathiratun fa minha in hitotul adabi wa minha at-taghali fil muhuri wal israfu fil jihazi sebab-sebab diantara kekhawatiran wad dinikah itu banyak diantaranya adalah terpuruknya nilai-nilai moral keimanan yang tergerus ketidakadanya tawakal kepada Allah ini menyebabkan mereka takut menikah lho sampan bayangno kulo kali buju kulo rong ngewupitu nikah corong sampan bayangno lho mergawi opora tau sekolah ekonomi ijazah orang duwe isi timu ngajitok manganopora mikir engkau dicukupi kesti buktinya ya dicukupi sehingga sarjana sarjana apa hahaha aku ini nyiapno masa depan masyaallah sekolah SD ber-SD terus SMP SMA jik kuliah ini oleh gelar kukung ini kukung ini pereh bagus ya sehingga tawakal orang nyiapno masa depan perbaiki hubungan dengan Allah meneruskan buktinya ya iso berarti kekhawatiran menikah itu terjadi karena nilai moral yang jatuh ya iku rasa tawakal dan keimanan yang kurang diantaranya adalah nilai moral yang jatuh ini diantaranya adalah berlumba-lumba di dalam banyaknya mahar wal isro fufil majasi dan berlebihan di dalam perkakas penganten wong urung nikah kukis bayar maharir rong geram terus son terob rias bintung puluh juta sah paket wong urung nikah kukis mikis bekah ya Allah ya rupiah dari ajarkan kepada anak-anak kita nak itu tidak ada hubungan dengan pernikahan orang kiai orang kiai orang alim orang ulama orang anak enikah terimu janur loro di cendela orang yang ngarep omah ijab kubul sah pitung puluh saya berkakas nganten menukai tinggu hambur-hamburan tinggu modal berijab kubul setuju ya kira 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 hari ini pangapunten kaya kaya pernikahan itu seng pokok perkakas pernikahan dan bahar enten santri kula pak kiai cawan buju kula niku kudun jaluk sewa telung puluh juta gedung sak paket nak boten ngoten terusnya mundur menurut jenengan pripun mundur kan mundur ini tabiat ini watak orang jadi bojomu nusah seorang jadi bojomu lorong laman 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 keluarga itu dibangun atas dua hal kejujuran dan kepercayaan laman 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 ini moral yang rendah ini menyebabkan anak-anak sekarang takut nikah hel� jak laman 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 dan menirunya orang-orang miskin kepingin gaya kalau ngomong saja alasannya dengan Pak Kiyai maksudnya jadi ngantin pengpisahan kok gak digedeknya ngunung model alasannya lunggih lagi yang bisa karep ngunung yang gede-gedeknya tapi tak geluk aku nikah karena orang-orang miskin ini aku membuatkan jarak membuatkan jaraknya ini aku membuatkan surat N1, N2, N1, N1, N3 ya ada yang N1, N2, N3 aku berada jebule yang ada di sana aku berada di sana aku berada di sepeda dan motor jebule yang ada di sana yang ada di sana lengkap langsung kau berada di kakawat pulau nikah itu hanya membawa satu anak saya jadi kami itu gak dong ikut sepeda dan motor sepeda dan motor nikah kakиходnya ada foto ya kaki ada foto kak�ö gitu yang foto ini paling banyak dan kira itu ganteng nggak enggak kamu nikahkan sepeda, motor pak modal yang nggak ada di sana yang apa-apa yang ada di sana yang apa-apa yang ada di sana bayarnya yang ada di sana gratis ini nikah yang pertama ini gratis enggak, enggak kalau ngerti saya ketemu, gratis kalau ngerti saya ketemu, gue bacaan cukup pesta ini, moco solawat burda ya untuk anak telu, ya bahagia, alhamdulillah kencokulu, jaman semantan yang itu, pake terok, ngantan, elektor, yang itu, 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 yang itu. sesuai nge-ngari sesuai nge-ngari ini rias 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 juta terus malah bojomu sehingga mereka tampak kaya gaya ini kaya orang sugeh padahal aslinya ngempet malam pengantin baru ngitung tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku ini tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku itu ada yang berlaku mulai yaaah lo kok gue tau tau pertama masalah orang yang takut menikah karena mereka punya moral yang rendah dia ingin pesta besar-besaran dia ingin mahar yang tinggi makanya saya api-api mahar sedikit walimah sewajarnya walimah itu penting mendatangkan orang datang itu penting tapi sewajarnya kalau mereka berlaku seorang yang berlaku yang berlaku anak aku nikah itu tidak ada yang berlaku itu tidak ada yang berlaku itu tidak ada yang berlaku saya ingin paham saya ingin paham saya ingin paham itu jaman besar itu HBW HBHWN hari buah nasional budaya saya tidak setuju kalau bujuku sampai saya itu hari buah nasional HBN anakku lahir tak sunati 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 lahir tak gede kalau ditangklet di tonggok pak kiyai anaknya cilik-cilik di sekitan siji aku nyepet sempurna agamanya islami yang merlaku aku tidak ingin ewah lalu lalu diundangnya kalau mau mau sebab aku aku dikandanya ewah ayah ya selamat aku duit-duit kalau mau gak duit-duit kan aku izin umum murah nasional enggak hari buah nasional wali mah itu sebenarnya tidak seperti itu wali mah itu berbagi kebahagiaan anaknya samban bayu nikah anak di khitan kalau tidak di tekakno di keimangan kalau tidak makan hati ini seneng wali mah orang ini duit saya ketawa di joli segera saya pinjok masyaallah segera ini rapatnya matang bisa ya Allah iwah cilik teweli gaudih wes wes ojo ojo budaya ini ojo lakonik luk mas faris umpamu nyunat aku diundang teko teko tapi gak ngarah sebagai bentuk ingkarkunya aku gak setuju silaturahim ini caranya gak ngunung orang ku dumunukui silaturahim ya biasanya hari ketiga hari keempat pokoknya wawangisrawono aku duluan runu duluan tambah oleh hak keemangan oleh wakah wawangisrawaneng sepim tambah oleh wakah mulai kau ini rebayak rebayak wawang wawangis paham gak ternyata pesta ini menjadi awal dimana keluarga ini ruwet diantaranya lagi orang takut menikah dan yang menikah menjadi bosan itu karena seorang istri menuntut suaminya berlebihan untuk menempati rumah yang melebih batas kemampuan suaminya yang orang yang berpikir 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 ini berpikir 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 mereka berpikir karena ada beban yang beban itu di ucapkan karena buju itu kamu berpikir 1 seket juta sampai mas kamu berpikir 1 seket juta tapi itu tidak ada yang berpikir kamu berpikir kamu berpikir saya berpikir tapi saya berpikir mengerti apa-apa karena merasa harga dirinya ini akhirnya semangat saya berpikir 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 terus bismillahirrahman kalau Covid tidak berpikir Covid tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir bisa saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir nanti sampai perkataan seorang istri itu menyebabkan seorang suami terbebani sehingga berbohon orang lanang yang orang wedok perkara terbebani semuanya orang lanang itu orang wedok orang lanang ngomong karo ngomong sehingga menjadikan sehingga terbebani enten pertanyaan sampun enten assalamualaikum walaikumsalam bagaimana solusi ketika menghadapi wanita yang diberi arahan tapi dia sudah merasa paling benar kaya orang wedok sepertinya ngono mas kenapa wanita itu tercipta dari tulang rusuk jadi kanjeng nabi saya ingin menghadapi orang wedok saya ingin menghadapi tulang yang bengkok tulang rusuk yang bengkok bengkok yang tulang rusuk saya ingin menceng seorang coklat orang ingin menceng seorang bengkok terus lalu tapi ya kenceng no alon alon yang menceng jawabannya orang kanjeng nabi yang menceng jawab yang menceng kenceng no alon apakah itu ujian buat laki-laki ya untuk laki-laki lebih bersabar dan mendapatkan pahala kok kowibok pegat golek nek podon nek siapakah yang paling benar diantara seluruh umat manusia kaum wanita gak ada yang paling benar dan merasa benar kecuali wanita mulanya wonglanang kutu sadar diri itu ujian kita sebagai laki-laki jiri mas kovik kenapa apa kovik sistem komputer apa pemrograman komputer itu kok sulit dicerna bahasanya sulit dipahami tentang program-program di dalam komputer kok angel pemahamannya karena yang menciptakan seorang wanita kalau yang menciptakan laki-laki program ini gampang-gampang karena laki-laki itu mudah dimengerti yang sulit dimengerti itu wanita nah indah rumah tangga ya perkara bojumu sulit dimengerti indah ini umpah gampang dimengerti gak pernah mas bojumu nurut terus gak pernah kaya pedus nurut kayak ngomong-ngomong ini nurut apa enak mulanya gusyala gawe sosok wanita itu sempurna untuk kita nah terus pilihnya meneran apakah perlu wanita tersebut diajak ngaji sama wakfardu lain bojumu itu juga tuturi mundak wani tapi puncak ngaji bengkiai yang nuturi loh ini bojuku takjak ngaji aslinya perkara beben kerumudeng rasamu pilih jak ngaji loh pulau ini ngaji tapi ini ngomong-ngaji jika tafsir jahilala ini ngomong-ngomong namanya ikhya di ngomong-ngomong di dalam bojuku yang rungoknya jadi ini masalah sidiknya sindir sidik-sidik ini aku rapat yang cerdas buat tuturi dewa rameng pad lain nyaman cuma di masjid matum ini di masjid matum kalau kamu ada di masjid matum tadi di masjid matum kamu ada dieresi di masjid matum jika baik 물anyachez Здampsia tapi apakah maka jadi berusaha itu berusaha dari his tonto atau berasamu eh? ya, apa yang lain? kaya, orang yang ngarepe bojo pintu ya, ya aku ini, aku naik lagi di sini, bojo aku gak aku tinggal medan dengan tujuan, kalau di tempat khawatir, aku mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan, pripun mau dengih, cocok panceng kudu ini rungoknya telung menidak enggak lah enggak lah metu, cek ngeremeng enggak lah melebu, cek ngeremeng enggak lah, kok metu terus, mas ya, sejak ijak ya aku tak metu lah, sejak wispray tak melebu, ya wispray berai melebu sejak konca kulon konca kulon itu gak ada pengalaman bujo ini ngeremeng metu melebu, ngeremeng melebu, ngeremeng metu tangklet kulon bujo kulon ini, aku naik kulon di rumah digeremengi metu kok, cek ngeremeng, metu cek ngeremeng enggak, pripun solusinya enggak, pripun solusinya ya enggak duit lah ngeremeng tinggal metu melebu, cek ngeremeng tinggal metu cek ngeremeng kaki tumbal tumbalnya apa? duit pintu atau zewu ini, cek ngeremeng tak lebuknya ini, meneng tak maringnya, ayo biasanya, wang medok kok sering ngeremeng ngerti aku tandanya, wang medit pak insyaallah, wang medit luman ini, wang medok gak patik ngeremeng ini, aku survei yang berbicara pak yang sampaikan yakin luman, kok bujo muje ngeremeng jajal di mana prakteknya pintu atau zewu ayoo, ayoo mau lorokitok ya jam sepulah sih monggo nunggu sarang-sarang monggo nunggu sarang-sarang monggo nunggu sarang-sarang mugi-mugi keluarga kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah ma wadah minat dunya ilajannah Allahumma amin Al-Fatiha terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih